Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Formika Kita kembali lagi di Zero Waste Podcast bersama saya Muhammad Fahri Fahreza dan rekan saya Abdullah Rasir Ziyad Nah, untuk Zero Waste Podcast kali ini Kita bakal membahas tentang recycle Nah, ngomong-ngomong masalah recycle nih Chad, kan sekarang aktivitas manusia itu semakin banyak Dan juga penggunaan plastik juga semakin banyak Nah, mungkin ini juga sebagai salah satu alasan Kenapa kita ngambil tema ini, ya gak Chad? Ya, betul banget Nah, kali ini Yang menggalangkan tentang Nah, halo Oke, sambil dilanjut aja mungkin ya Nah, sekarang nih Chad Kita kedatangan Salah satu tamu ya Ini juga salah satu bisnismen Recycle nih, Chad Nah, kita perkenalkan dulu nih Halo, Kang Meidam Gus Nisan Apa kabar? Halo, Kang Halo, kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kali ini kita bakal Bincang-bincang nih Kang Mengenai Recycle gitu ya Kang Nah, mungkin buat pertanyaan pertama nih Kang Apa sih menurut Kang gitu ya Apa sih yang dimaksud dengan recycle itu? Oke, salam kenal semuanya Perkenalkan saya Meidam ya Dari Waste for Change Kalau recycle itu sih Sebenarnya kalau dikit dari kamus bahasa Indonesia kan daul ulang ya Artinya dia tuh kayak Apa namanya Membuat material baru Dari material yang sebelumnya itu sudah ada Kayak gitu Memang prosesnya nanti jadinya downcycle ya Downcycle artinya kualitasnya menurun Kayak gitu Beda sama upcycle Nah, secara harfiah sih Recycle seperti itu Jadi kita ya Mengubah bentuk materialnya itu Dari yang awalnya itu Mungkin bisa dibilang Levelnya di atas Jadi material yang levelnya di bawahnya Kayak gitu Perbedaannya itu dari sisi Fisik sama kimiawinya juga sih Oke Jadi Itu ya teman-teman Mengenai apa sih yang Dimaksud recycle Menurut Kang Meidam Goisnisar ini Nah, selanjutnya Kang Apa ya Sampah seperti apa sih Yang menurut Kang itu Termasuk sampah yang Bisa di recycle gitu Oke Kalau jenisnya sih Simpelnya gini aja Cek aja Kalau ke Pemulung tuh Sampah apa aja yang diambil ya Misalnya Dia ngambilnya kerdus Kertas Plastik bottle Atau glass Yang kayak gitu-gitu Pasti itu bisa tuh Didawar ulang Kayak gitu Nantinya Memang itu punya nilai value lebih Kayak gitu Dia bisa berubah bentuk Dari satu Jadi bentuk yang berikutnya Ya Kayak gitu Ya betul-betul Kang Nah Kan Mungkin Akang ini udah lama nih ya Di bisnis di recycle nih Nah Kenapa nih Akang ini Milih buat ngelakuin Bisnis barang-barang recycle Nah apa sih motivasi Kalau dibilang motivasinya sih Sebenernya Ini tuh kita mulai di tahun 2014 ya Aku lulus dari S1 2012 Lalu dia ajak temen buat Ngebangun waste for change Kayak gitu Awalnya Jadi sebenernya relatif sama Bidang keilmuan sebelumnya ya Jadi ya satunya itu teknik lingkungan Lalu Karena ada hubungannya dengan sampah Waktu itu Makanya kita tuh Bikin sih Waste for change ini gitu Karena emang gemes juga ya Masalah sampah itu kan Kayak Gak selesai-selesai Kayak gitu Jadinya Gimana ya caranya Kalau kita hanya ngarepin Pemerintah kan Lumayan lama ya Mereka butuh regulasi Dan segala macemnya Lalu yaudah Kita punya Persampahan Terus apa yang bisa Kita bantu Menyelesaikan masalah itu Kayak gitu sih Nah awalnya dari situ tuh Jadi kita Kalau di waste for change sendiri kan Kita punya beberapa Kategori jasa ya Jadi mulai dari Kita emang pengen Masalah sampah Dari hulu ke hilir Kayak gitu Hulunya kan Pastikan di sumber-sumber sampah ya Baik di kantor Rumah Kayak yang macem Gilirnya itu kan Pasti di TPA Nah di dalam Siklus kita itu Pasti kita Membutuhkan Daur ulang nih Kayak gitu Ada-ada siklus Daur ulang Walaupun sebenarnya Saat ini Untuknya kita sendiri Yang untuk proses Daur ulangnya itu Itu tuh Kita bekerjasama Dengan mitra Kayak gitu Nah alasannya sih Itu sih Jadi simple Kayak sebenarnya Itu tuh punya nilai value ya Kayak cuman Karena orang gak tau Dan Apa ya Menganggap remeh lah Masalah sampah Jadinya Mereka gak tau tuh Kalau ada potensi Ya kan Oke Terus kali ya kan Karena Memang Ini juga jarang ya Kalau saya Lihat Atau saya Searching gitu Di google Mengenai bisnismen-bisnismen Dari Barang-barang Daur ulang gitu ya Itu kan jarang banget ya Nah ini mungkin Salah satu Apa ya Chance mungkin ya Untuk bisnismen Bisnismen muda Sambil juga Beramal mungkin ya Karena kita Mengolah Sam Betul Benar Kri Apalagi buat Warga-warga biologi Kri yang Punya semangat Bisnis yang Membara Maksudnya Ini bisa jadiin Pedoman Buat kita yang ingin Sukses juga Di Media ini Iya Betul banget nih Betul Kang Acat Oke Selanjutnya Mungkin Nah Apa ya Sampah-sampah nih Yang Mau di-recycle nih Dapatnya dari mana Gitu kan Dan Dikumpulinnya Dimana gitu kan Mungkin bisa Diceritain aja gitu Prosesnya Gimana gitu Sampai Oke Kalau di Westwatcher ini sendiri Sebenarnya Kita itu Tadi sih Kita itu kan Sebenarnya Jasa yang Salah satunya itu Pengangkut sampah Pengangkut sampah Kita itu sebenarnya Mengelola sampah Secara bertanggung jawab Nah definisi Mengelolanya itu Adalah Mengambil sampahnya juga Secara terpilah Dan terjadwal Lalu Sampahnya nih kan Udah kita ambil nih Gitu kan Dari kantor-kantor Klien-klien kita Nah terus dikemanakan nih Nah itu dibawa ke Fasilitas kita dulu Di Bekasi Nah disitu tuh Sampahnya itu Disortir tuh Lebih detail Dari misalnya Cuman awalnya itu Klien kita Hanya milah Plastik Logam Kaca Kertas Sambah-sambah-sambah Sistem makanan Atau organik Nah dari situ Kita pilih lagi nih Lebih detail Kayak gitu Misalnya plastik nih Pastikan banyak ya Ada plastik botol Plastik aqua Sorry Sorry Sounding brand Apa gelasan Gitu ya Kayak gitu Nah itu tuh Beda-beda tuh Nilainya juga beda-beda Jangan salah Kayak misalnya botol Yang warnanya Ijo Biru Bening Itu tuh beda tuh Kayak gitu Ada satu brand Yang warnanya Misalnya botolnya Bening ya Ada satu yang udah Agak kebiruan Kayak gitu Nah itu juga nilainya Beda Memang Sebenernya ini Kalau bisnis recycle itu Kagak ada tuh Di perkuliahan tuh Gue Kuliah 4 tahun Ada mata kuliah Persampahan Kagak ada tuh Ilmunya disitu Jadi emang Perjun langsung lagi Jadi kayak Ya udah Belajar lagi Kayak gimana Gak macem Karena sebenernya Bisnis itu Bisnis daulang itu Udah ada ya Bahkan sebelum ada Kita itu udah jalan Udah ada Bergener Udah ada Sebelumnya mungkin ada Beberapa generasi lah ya Cuman emang itu Kayak underground gitu Gak ketahuan Kayak gitu Karena kan mereka informal Dan informal Udah gitu Gak kena pajak Gak kena pajak biasanya Karena tadi Gak ketahuan tuh Nah itu Tapi kemarin tuh Mau ada Biaya perpajakan nih Untuk bisnis-bisnis Yang seperti ini Kayak gitu Lalu Jadi kalau tadi itu Jadi kan kita ngambil nih Sampahnya nih ya Nah Sampahnya kita pilih tuh Oke Udah menarik banget nih ya Kang Aca dia Bener banget Jadi Menambah Motivasi juga ini Buat Kita melakukan Perubahan-perubahan Apalagi kan sekarang Banyak Sampah yang tidak terpakai Apalagi nih Di rumah saya lumayan Kang ini Banyak banget Sampah yang Gak pakai Soalnya Gimana ya Jadinya tuh Kelihatan Pabalatak ya Dalam Sundanya mah Dalam Indonesia mah Mungkin berantakan Karena Kita tadi udah melihat Bagaimana Prosesnya Sekarang Bagaimana sih Kang Prospeknya Ini Bisnis ini tuh Kedepannya gitu Kalau Dari sisi prospek sih Sebenarnya Pertama Kalau dari sisi Startup ya Ini udah mulai Banyak nih Bermunculan ya Bermunculan yang Kan pasti Teman-teman juga udah Nge-search lah ya Kayak Startup-startup Pasti yang isunya Persampahan Kayak gitu Lalu munculnya Bank sampah Kayak gitu ya Apa namanya Itu kan juga sebagai Bisa dibilang Itu Apa namanya Competitor Juga lah Competitor Di kita tuh kan Ada namanya lapak ya Jadi kalau di bisnis Daurang itu Ada nih Kalau yang Undergroundnya itu kan Dari pemulung Lapak Bandar Langsung ke pabrik Kayak gitu Jadi itu tuh Siklusnya tuh mereka Nah Kalau di Westport Itu gak kayak gitu Jadi kita tuh Dari klien kita Kita ambil sampahnya Langsung kita ke pabrik Sebenernya Kayak gitu Jadi memang mainnya di quantity Nah Kalau dibilang prospek bisnisnya Sebenernya ini menarik ya Karena apa? Karena Selama masih ada manusia Kan ada manusia Pasti akan ada sampah ya Jadi Yang gak Even pandemi Tetep aja ada sampahnya Kayak gitu Misalnya Cuman switch aja Dari yang Dari kantor Pindah ke rumah Kayak gitu Nah jadi Sebenernya cari Dari sisi prospek bisnis ini Bisa dibilang apa ya Menarik sih Cuman harus hati-hati Kenapa? Karena harga sampah itu Fluktuatif banget Tergantung harga minyak Tergantung harga Apa namanya Kayak Komoditi-komoditi yang lain ya Let's say gini Karena untuk Untuk Sebuah Produsen itu Bikin produk baru Kan mereka kan butuh Bahan baku ya Nah bahan baku ini ada dua Ada Virgin material Recycle material Kayak gitu Nah ketika harga Virgin materialnya Lebih rendah Maka Recycle kalah Kayak gitu Orang pasti Lebih ngambil Virgin materialnya Nah tapi Ketika virgin material yang tinggi Orang baru ngambil Recycle Kayak gitu Jadi itu sangat tergantung Dengan harga minyak Lalu kebijakan-kebijakan Kayak Let's say kemarin kan Cepada tuh Kayak Cina nge-ban Gak boleh ada sampah Dari luar kan Masuk ke Cina Kayak gitu Nah itu juga tuh Ngaruh tuh Ngaruh ke Harga gitu Let's say gini Harga Plastik Sorry Plastik bottle itu Kalau yang bening itu Misalnya per kilo Itu dua ribu ya Tapi tiba-tiba Entah seminggu lagi Turun nih Jadi seribu Jadi sebuah ratus Nah itu Sangat-sangat Lukulatif Jadi memang harus tahu Update-nya sih Kayak gitu Berarti ada Ini akan ada Pasar yang tersendiri Gitu ya Iya Ada itu yang tersendiri Iya Terus untuk Ini kan Tadi sudah berbicara Tentang prospeknya Terus kita Penasaran nih Bagaimana Untuk pemasarannya Produk recycle ini Apakah ada Lewat platform Digital sekarang Ataupun Masih secara Manual Nah itu bagaimana Kalau produknya Sebenarnya Manual ya Kayak offline ya Karena kan kita Mereka pada mainnya Quantity nih Kayak misalnya temanku Ada juga yang bisnisnya Tutup galon Tapi dia bahan bakunya Itu recycle Gitu Jadi Dia tutup galon Sebelumnya Dia hancurin Lagi tuh Tutup galon baru Ada kayak gitu Tapi memang Mostly itu Semuanya Offline gitu Ada yang online Tapi memang harus mainnya Di quantity Kayak gitu Iya Betul Kri Jadi gimana Jadi Ini bisnis ini Kri Wah Seru juga ya Chad ya Banyak sekali Apa ya Banyak sekali Pelajaran Yang saya ambil Iya Apalagi buat kita gitu Kita kan anak biologi ya Yang harusnya Lebih peduli Tentang lingkungan Gitu Chad Iya Bener Aduh Mantap Hati-hati Jangan sampai bersenggolan Dengan yang Dengan yang existing ya Kayak gitu Karena temenku Pernah punya Pengalaman buruk Di bisnis Daurulang juga Gitu Oh gitu kan Oh iya Jadi Kalau temen-temen Mau Misalnya gini ya Temen-temen kan Punya idea Buat Bikin Jadi prosesnya itu Sorry Jadi sampah itu Misalnya Dari Misalnya Let's say Kita bilangnya Botol lah ya Plastik botol nih Itu kan ada beberapa jenis plastik ya Ada Badannya Ada Labelnya Ada Tutupnya ya Nah itu tuh Kalau misalnya Masih dalam kondisi kayak gitu Harganya beda Sama kalau Harganya udah polos Hmm Kalau udah dipisahin Antara Label Badan sama tutup Itu beda tuh nilainya tuh Yang gak ada nilainya Itu yang label Label itu gak ada nilainya Botol sama tutup Itu ada nilainya Tapi beda Karena jenis plastiknya beda Kayak gitu Nah jadi Dari Jadi kalau misalnya itu mau dicacah Itu gak boleh tuh Dicampurin Antara tutup sama botolnya Iya Dan harga Harga plastik bening Lebih mahal Dibandingin harga yang plastik berwarna Jadi kayak tadi Botol yang bening Lebih mahal Dibandingin botol yang warna Ijau sama biru Oh Iya Lumayan tuh Iya Lumayan tuh bedanya Hampir 1500 Gitu lah ya Tapi kan dikali kuantiti kan lumayan Nah jadi Setelah Setelah dipisahin Makanya kan kita sering lihat ya Kalau di pinggir jalan itu Kalau lapak-lapak itu Suka ada orang yang misahin tuh Antara tutup botol Label Apa namanya Nah badannya dipisahin tuh Gitu Karena yang mahal tuh badannya Kalau tutupnya itu Gak terlalu mahal lah Tutupnya tuh bisa 1000 Atau 700 per kilo Tapi Kalau badannya itu bisa 1500 Up to 2,5 lah Kalau lagi bagus Kayak gitu Nah dari situ dicacah Dicacah tuh Dicacah Terus dibikin pelet Peletizer Nah Baru dari pelet itu Bisa dibikin produk baru Jadi gak bisa tuh Kalau misalnya kita berasumsi Oh yaudah kita Kumpulin aja nih botol nih Terus langsung ngasih ke produsen Nah produsen gak terima Kenapa? Karena input dia Mesinnya itu Dalam bentuk Kebanyakan tuh Peletizer Jadi dalam bentuk pelet Udah kayak pelor-pelor Peluru mainan gitu kan Oh iya Gambarannya kayak gitu tuh Barannya Jadi Kalau dalam bentuk masih cacah Cacah itu kan Flag ya Kita nyebutnya flag Flag itu kayak Lembaran-lembaran Nah itu gak bisa tuh Kecuali dia Mesinnya bisa terima itu Nah jadi Apa namanya Harus hati-hati Nah temanku itu Dia itu Dia Mau bisnis Pencacah dia Dia pencacah Terus Dia nyari Nyari googling Googling Mesin Jual mesin pencacah gitu ya Dengan prospek businessnya Sekian-sekian Balik modal sekian-sekian Kan kasih tau tuh ya Nah terus dia udah main tuh Udah beli Udah beli udah gitu Udah install mesin Gitu ya Tapi Apa namanya Dia lupa bahan bakunya dari mana Dia lupa dapetin bahan baku dari mana nih Dia beli mesin misalnya 1 ton per hari 1 ton per hari Dia keliling-keliling tuh Kelapak-kelapak tuh Gak dapet Cuman bisa Dia kan 1 ton ya Dia cuma bisa dapet 100 ton Eh sorry Dia kan 1 ton Dia 100 kilo doang Dapetnya Kayak gitu Artinya mesinnya tuh gak efek Mesinnya tuh gak Mesinnya gak Gak optimus lah Kayak gitu Kenapa kayak gitu Karena Ketika dia ke lapak itu Lapak tuh udah punya Yang beli kan Udah punya pembelinya nih Kayak gitu Ya udah dia store dulu nih Dia store dulu yang ke existingnya gitu Ketika Kita pemain baru masuk Dia pasti ngasihnya sisa-sisa aja Gak ada Gak bisa misalnya kita langsung Eh gue mau dong Sampah Plastik botol gitu 100 ton sehari gitu Wah gak akan dapet Kenapa Karena mereka itu Tadi gue bilang Jalurnya itu udah underground gitu ya Jadi Sistemnya ini gini Jadi ada Kalau Teman-teman harus tau Bedanya lapak sama bandar ya Kalau lapak itu Dia tuh masih terima sampah dari pemulung Jadi macem-macem tuh Disitu tuh Ada plastik foto Plastik gelas Kertas Kertas Segala macem Besi Kadang-kadang suka ada Nah dari lapak Itu ke bandar Bandar itu udah spesifik Jenis sampahnya Botol-botol aja Kertas-kertas aja Gelas-gelas aja Nah kan si bandar kan butuh supply ya Nah dia tuh Dia ngebuat lapak gitu Jadi kayak Ngajak orang dari kampungnya Dimodalin Nenggo modalin Lu 100 juta Tapi nanti lu balikinnya Make sampah ya Nah kayak gitu tuh Jadi Sistemnya udah kayak gitu Nah jadi ketika ada pemain baru Memasuk ke jalur situ Udah gak bisa tuh Dia udah kayak Udah gagal duluan Kayak gitu Kecuali dapetnya sisa-sisa sampah Nah akhirnya dia Temen gue yang tadinya Mesinnya kapasitasnya Satu ton Gak cukup Cuman 100 kilo aja Sehari kayak gitu Akhirnya ya Gulung tikar dah Oh Iya iya Bener ya Kang Jadi Harus diperhatiin juga ya Kang Sama yang Kompetitor lainnya disebutnya Kita harus cek-cek juga Gak mudah juga berarti ya Oke mungkin Kang Ini udah Di akhir penghujung acara Mungkin buat Kang Ada pesan gak Buat semua pendengar podcast kita Supaya bisa jadi agen lingkungan Yang mungkin bisa bergerak juga Di bidang bisnis Seperti Kang Oke Kalau pesan dari saya sih Paling Ya apa namanya Lebih mulai bijak lah ya Mengelola sampah ya Karena Kayak misalnya Sampah kita itu Belum tentu sampah Buat orang lain ya Contohnya ya Buktinya Buat apa ada Kita sering lihat kan Kayak pemulung gitu-gitu Masih keliling-keliling Ada hal dia ngambil Sesuatu yang menurut kita itu Udah gak berguna gitu Nah makanya sampah itu Definisinya adalah Sesuatu yang Menurut saya ya Sesuatu yang misalnya Sudah gak berguna buat kita Tapi belum tentu Masih Belum tentu tidak berguna Buat orang lain Kayak gitu Jadinya Harus itu lumayan bijak ya Kayak lebih Kalau bisa sih kayak Apa ya Ketika Kita berbelanja itu Lebih kayak Berpikir lebih dahulu ya Kayak ini Kira-kira nanti Sampahnya gimana ya Kayak gitu Siapa yang ngambil Kayak gitu Dan juga dari situ kan Kita bisa Sebenarnya bisa ngasih Kayak teman-teman Pemulung juga Kan dapat pemasukan Dari sampah-sampah kita Jadi kayak Kita dari rumah Bisa aja nyiapin dulu Dipisahin Terus kalau mereka Keliling depan rumah Ya udah kasih aja Kayak gitu Gak harus Mereka jadi gak harus capek-capek Keliling-keliling lagi Segala macem Kayak gitu sih Jadi Minimal Udah dari rumah Dari tempat tinggal Udah misalkan Sampahnya gitu Nanti ketika Diambil sama petugas Kebersihan Itu udah Kepisah Dan itu bisa Didaur ulang Kenapa? Karena kalau sampahnya Kepontor itu Gak bisa Didaur ulang Semuanya Goes to landfill Kayak gitu Jadi udah Masuk aja ke TPA TPA-nya penuh Tidak jadi bingung Kita Tampak kemana lagi Oke Betul 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 Oke Tri Oke gak ada lagi Mungkin ya Cer ya Iya Udah habis Mungkin ya Pertanyaan Walaupun ini Masih seru gitu ya Masih banyak banget Yang kita pengen Gali gitu ya Bener banget Mungkin ini masih Di permukaan Ya Iya Iya Kayaknya ini tuh Masih dasar-dasar gitu loh Nah mungkin Apa ya Mau mengucapkan terima kasih nih Kepada Kang Meidang Gus Nisar Yang sudah Menyempatkan hadir Untuk di podcast Recycle ini Terima kasih banyak Kang Ya sama-sama Terima kasih Kang Ini mungkin Kita Sebagai tim Ada penyerahan Pelahat dulu Kang Ya Betul Ada penyerahan Pakat Alhamdulillah Terima kasih banyak Kang Udah Hadir di acara kami Ya Pak Ria Sama-sama Ini merupakan Kaharmatan Kita bisa berbagi Pengalaman Tentang Betul sekali Bisnis-bisnis ini Ya Bisnis recycle ya Betul Mungkin Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax